Lurah Ancol B. Saud Maruli Manik memberikan klarifikasinya terkait tuduhan dari para petugas PPSU Kelurahan Ancol yang merasa disebut miskin. Saud mengatakan, ujaran dari dirinya dan Sekretaris Kelurahan Ancol Kenny Hutagaol terhadap para petugas PPSU hanyalah bagian dari nasihat dan candaan. Saud menjelaskan, dirinya menyampaikan hal tersebut kepada para pasukan orangnya saat pembiraan petugas PPSU. Saud juga mengklaim, maksud dari ucapannya untuk mengimbau para petugas PPSU berhenti merokok. Saud tidak menampik ada kata-kata miskin saat memberikan pernyataan tersebut kepada para petugas PPSU. Namun, Saud mengaku tak ada maksud menghina para petugas kebersihannya itu. Bila ada Bapak dan Ibu semua mendengar terkait dengan adanya informasi kalimat dari kami miskin, itu adalah merupakan bahasa yang tidak kami ucapkan secara frontal, tetapi kami ucapkan dalam pembinaan. Yang mana hal itu kami lakukan dalam hal pembinaan larangan merokok bagi PPSU. Karena bila merokok maka akan terjadi yang namanya pembakaran duit, sehingga baiknya layaknya ditabunglah biar tidak miskin, karena harga-harga mungkin diundungkan. Ditambah lagi, ada bahasa dari teman-teman saya Pak Sekal, itu hanya bahasa candaan untuk menolong mereka. Di saat mereka mau mendapatkan pangan murah, kita membantu memberikan pinjaman 100 ribu. Saya rasa itulah informasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga wilayah Ancor tetap aman, kondusif. Dan saya menghimbau kepada semua PPSU saya, tolonglah kembalilah bekerja. Jangan sampai Anda merugikan diri Anda sendiri, karena sekarang bekerja semakin sulit buat pembinaan kami mohon maaf atas hal ini. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, izin, ada berapa banyak PPSU yang melakukan buah kerja hari ini? Setahu kami yang hadir, berapa tadi? Lima. Yang ikut apsi lima orang. Berarti ada kira-kira status empat belas yang mobo. Seratus banget sih. Nah, untuk operasional kekelurahan ini gimana, Pak? Buat sementara ini, yang lima orang ini yang kami harapkan masih bisa menilai yang sifatnya krusial. Nah, untuk sampah-sampah yang ada di lingkungan masyarakat, jalanan itu gimana, Pak? Nanti kita sudah konderasi kepada Pak Camat, nanti LH akan membantu kita. Bang, ini kan termasalahnya karena ada kata-kata miskin yang salah arti, Pak? Iya. Bagaimana, Pak? Nanti bagian ini? Oh, saya meminta kepada PPSU agar jangan gampang terbawa perasaan. Karena hal itu bukan untuk langsung merendahkan, tetapi hal itu kita lakukan bukan maksud untuk menghina. Tidak ada tujuan menghina. Hanya dalam memberikan nasihat. Coba, Pak. Mak, ada infonya, dengar-dengar. Demonya hanya untuk permintaan maaf dari Pak Gula. Bagaimana, Pak? Sebenarnya, pemberian maaf itu lebih enak kalau langsung kami berhadapan. Kalau melalui media kan, itu sepertinya kita berhadapan langsung lah. Biar sekalian kita kembali bersirat rahmi untuk kembali kita normal, untuk kita bisa kembali bersama-sama bekerja. Demikian, Pak. Sebelumnya, puluhan petugas PPSU Kelurahan Ancol menggelar aksi banting sapu dan mogok kerja di Jalan Lola dan Raya, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Senin 19 Februari 2024 pagi. Aksi mogok kerja ini dilakukan sebagai bentuk protes kepada lurah Ancol dan sekretaris Kelurahan Ancol yang dinilai sering menghina para pasukan orangnya tersebut. Jalan Lola, Tribun X, Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia